Ngomongin Ertong pepong etong di jagad hiburan, pasti yang terpikir pertama adalah sensasi yang mereka buat. Tapi tidak sedikit dari para artis yang begitu muncul, langsung meraih prestasi atau mendapatkan penghargaan dari film yang mereka mainkan. Sebut saja ketiga Ertong ini, tidak perlu pakai sensasi namanya, langsung diperhitungkan di dunia keartisan. Film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta memang bukan film pertama yang dimainkan oleh Laura Basuki. Namun lewat film tersebut, Ertong yang dulunya bercita-cita jadi pegawai kantoran ini, berhasil membuatnya menjadi pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia, mengalahkan artis senior Yayang C. Nur. Meski namanya sudah bisa disejajarkan dengan para aktris senior, namun Laura Basuki tidak menjadikan sebuah penghargaan menjadi patokan untuk dirinya berkarir. Menurutnya kalau berakting ditargetkan untuk mendapatkan penghargaan, dirinya tidak akan leluasa memerankan peran yang dimainkannya. Melalui film perdananya Sang Penari, aktris Prisya Nasution mencatatkan sejarah dalam karirnya di dunia perfilman. Ertong yang berusia 28 tahun ini mampu meraih gelar pemeran utama wanita terbaik di FFI pada tahun 2011. Prisya atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Pia mengawali karirnya sebagai pemain FTV. Dan semenjak kemunculannya, akting Pia sudah mulai banyak diperhitungkan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Pia mendapatkan peran utama dalam FTV yang dimainkannya. Reza Rahardian memulai karirnya di dunia hiburan dengan menjadi seorang model. Sebelumnya, Reza berhasil meraih juara favorit top guest pada sebuah majalah pada tahun 2004. Karir Reza semakin menanjak sejak bermain dalam film Layar Lebar, film horror. Dan melalui film perempuan berkalung sorban pada tahun 2009, Reza berhasil meraih Piala Citra sebagai pemeran pendukung pria terbaik. Dan pada tahun berikutnya, pria berusia 25 tahun ini kembali meraih penghargaan untuk kategori pemeran utama pria terbaik lewat film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta.